Diduga suapir mengantuk satu unit mobil Fortuner hitam seruduk pagar SD Negeri 18 Kuala Tungkal. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Namun kondisi mobil mengalami ringsek berat dan terpaksa dievakuasi menggunakan truk towing atau mobil derek. Beginilah suasana evakuasi mobil Fortuner yang seruduk pagar SD Negeri 18 Kuala Tungkal. Terlihat truk towing atau mobil derek kesulitan untuk evakuasi mobil Fortuner tersebut. Sebab mobil Fortuner tersebut tersangkut di antara sisi pinggir badan drainase saluran air. Sehingga menyulitkan mobil derek untuk evakuasi mobil Fortuner tersebut. Setidaknya butuh waktu satu jam baru dapat dilakukan evakuasi. Menurut keterangan Satpam SD Negeri 18 Kuala Tungkal Arop mengatakan, Kejadian tersebut terjadi sekira pukul 06.00 waktu Indonesia Barat pagi, yang mana pada saat itu mobil dalam keadaan pelan dan sopir tidak hafal jalan. Sehingga kecelakaan Tunggal tersebut terjadi, diruga sopir mengantuk sehingga banting setir ke kiri hingga menabrak pagar sekolah. Peruntung saat kejadian para siswa SD belum ada di sekolah. Sementara itu kasut lantas Polres Tanjung Jabung Barat AKP Iwan Wahyudi membenarkan kejadian tersebut. Terkait kejadian tersebut, petugas setelantas langsung terjun ke lokasi guna melakukan olatik kapi maupun membantu evakuasi. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, baik sopir maupun penumpang dalam keadaan selamat dan sehat. Selain itu, pemilik mobil juga telah mengganti rugi pagar yang robo karena tertabrak tersebut. Di ekonologisnya itu, jadi pengundi dari jari-jari siswa menuju menunggal, pas saat di SD-18, hilang kendali, menunggalin dan menaikkan trotoar dan menumbur pagar sekolah. Jadi untuk korban di dalam tidak ada, hanya korban material. Atas kejadian ini, pihak sekolah berharap pagar yang robo tersebut dapat segera dilakukan perbaikan. Dengan adanya kejadian ini, video paling itu yang segera enak, ada kawasan yang berharap bagaimana 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 bagaimana. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan.